Penyelidik Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya merujuk Jeff Smith untuk rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat RSKU Cibubur, Jakarta Timur. Meski direhabilitasi, proses hukum Jeff Smith terkait kasus penyalahgunaan narkoba tetap berjalan. Di kawal anggota Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, Jeff Smith dibawa ke rumah sakit ketergantungan obat Cibubur, Jakarta Timur selasa sore. Jeff Smith menjalani rehabilitasi setelah penyelidik mendapat hasil asesmen dari Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, polisi menyempurkan barang bukti dan hasil tes urin milik Jeff Smith positif narkotika jenis golongan 1. Jeff Smith akan menjalani rehabilitasi di RSKO selama 3 hingga 6 bulan ke depan. Meski direhabilitasi, proses hukum Jeff Smith terkait kasus penyalahgunaan narkoba tetap akan berjalan. Jeff Smith sudah mengajukan permohonan untuk asesmen TAT, tempat asesmen terpadu, karena memang barang buktinya itu kan artinya bisa diakomodir bahwa dia bisa direhabilitasi. Dan Alhamdulillah juga sudah disetujui, Jeff juga sudah berangkat ke RSKO, minta doanya aja teman-teman juga, karena memang kan kehilakan juga lah. Jeff Smith ditangkap di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu Kemarin, terkait penyalahgunaan narkotika jenis Lisergic Acid Ditlamit atau LSD. Sejumlah barang bukti diamankan, antara lain dua lembar LSOD dari 50 lembar yang dipesan oleh Jeff Smith dengan harga perlembarnya 500 ribu rupiah. Jeff Smith sendiri baru saja bebas setelah ditangkap polisi dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ngoporkan.